Halo Bapak Ibu dan para Endolar, Santo Sapi hadir lagi nge dan menjelang puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan untuk hari ini Santo Sapi akan membuat menu yang sederhana banget yang saya harapkan menu ini bisa menolong Bapak Ibu ketika tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyediakan menu saat sahur menu apa yang saya buat kali ini? Ayam goreng hanya saja ayam goreng yang saya buat ini memang betul-betul tidak memerlukan waktu yang lama saat memprosesnya dan hasil akhirnya sangat enak ini pun sekarang kita langsung otw capcus saja nge untuk tahap awal membuat menu ini saya sudah menyediakan bawang putih ini bawang putihnya sebanyak satu dompol ya banyaknya bawang putih ini tergantung dari banyaknya ayam yang akan digunakan berhubung saya menggunakan ayamnya tidak terlalu banyak maka bawang putihnya juga tidak terlalu banyak yang saya gunakan ini tidak perlu dikupas kulitnya setelah dicuci ini langsung di geprek-geprek saja langsung saja dimasukkan dalam baskom kemudian saya tambahkan juga daun jeruk bubuk kunyit saya campurkan dulu di bagian awal ini bumbunya saya masukkan semua di bagian awal dulu ya biar gampang kemudian bubuk merica dan berikutnya saya menggunakan penyedap kalau bapak ibu tidak mau menggunakan penyedap silahkan gunakan garam saja tidak masalah tapi garam yang digunakan itu porsinya setengah dari biasanya semisal untuk ukuran ayam satu kilo bapak ibu menggunakan sebanyak satu sendok teh garam maka untuk menu ini garam yang digunakan cukup setengah sendok teh saja ini saya sisihkan dulu selanjutnya saya mempersiapkan daging ayamnya ini daging ayamnya akan saya potong-potong jadi ukuran yang lebih kecil tapi bukan dicacah ya ukurannya segini-segini saja cukup ini saya masaknya cuma 3 potong saja tidak banyak ini sayap selanjutnya ayamnya digabungkan dengan bumbu yang sudah kita siapkan di awal tadi langsung diaduk seperti ini dan setelah dicampur seperti ini ini ayamnya kita biarkan seberapa lama? minimal 1 jaman kalau lebih lama akan lebih bagus jadi kalau bapak ibu akan menyediakan untuk menu sahur ini bagusnya disiapkan dari jam 9 malam jadi setelah disiapkan diberi bumbu seperti ini daging ayamnya kemudian dimasukkan ke dalam kulkas biarkan dulu hingga nanti sampai besok pagi pas mau digunakan untuk menu sahur baru digoreng dan ini pun akan saya biarkan dulu beberapa jam dan ini setelah 2 jam kemudian ayamnya itu kalau sudah diberi bawang putih dia kayak layu-layu seperti ini kelihatan gak seger lagi ya tapi ya memang inilah proses yang harus dilalui ketika kita memasak ayam menggunakan bawang putih kemudian dimarinasi seperti ini sekarang langsung saja digoreng untuk menggoreng ayam seperti ini standar kematangannya dibentukan oleh bawang putih jadi kalau bawang putihnya sudah mateng artinya ayamnya sudah mateng gitu aja gampang banget sepertinya bawang putihnya sudah mateng ini artinya ayamnya juga sudah mateng langsung diangkat saja ini gak usah khawatir kok nanti ayamnya ada darahnya ya atau gimana-gimana ya enggak ini ayamnya gak ada darahnya percaya sama saya menggoreng dengan cara ini tuh betul-betul mateng dan wena jangan khawatir Bapak Ibu udah selesai tinggal dihidangkan ini dia menu kita hari ini Bapak Ibu ayam goreng bawang dan jeruk mudah banget membuatnya dan enak banget rasanya silahkan dicoba mimpun Bapak Ibu demikian saja acara masak-memasak kita hari ini semoga masakan Santo Sapi kali ini bisa memberikan inspirasi santos Sapi mohon pamit sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan gunakan masker kalau kemarin bye-bye take me where you go when the sun goes down like a lightning bolt kemarin 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 Terima kasih.